Rasanya saya tergelitik Pak, ya saya baik sampaikan rekan saya Pak Jepi tadi, jangan sempat terjadi pelabitan api ke-2, ya. Purnawirawan Pak, kita bukan lihat itu rakyat jelata atau apa, bangsa ini sedang sakit. Kalau Bapak tadi sampaikan dengan mulut-mulut bagus, itu seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan, poli saya kira sama, nyatanya Pak, saya minta, apa tadi udah ini, betul-betul on the track, jangan sempat Bapak jadi dusta diantara kita. Harus betul-betul, kalau enggak Pak, kalau sampai ini, lagi diminta dikawal, kita enggak bisa Pak kawal ke sana, karena omong-omong, karena omong ke sini, tetap ada seperti itu. Mohon ini, ya, pertama dan akhir, pembunuhan. Jangan dirubah lagi nanti dari Sunda ke asing-asek ke Sunda, yang isarah kita. Bangsa kita ini sekarang sudah, apa yang sampaikan tadi sudah kita. Sina sudah mulai berani. Ini mohon tadi, saya pesen Bapak, omongannya bagus tadi. Demi Allah, sama itu. Karena jabat-jabat kita sekarang, enggak ada yang peduli dengan rakyat. Saya bukan mengancam, kalau ini sampai tadi tidak on the track, tinggal Allah waktunya. Teratap, Pak. Setuju. Setuju semua? Setuju. Ini saksi, Pak. Saya juga, bukan. Islam tidak boleh kita mainkan dengan ucapan. Demi Allah, semua yang berdapat disumpah. Termasuk TNI. Ini apa? Saya akan maju paling depan. Apalagi apa yang kita lakukan, prajurit-prajurit. Tapi sekarang, pas-pasan, Pak, dibunuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira kalau dia orang Sunda, enggak punya lah pikiran bahwa keluar. Apa ini? Wisok. Lu bubunuh, lu. Gak ada. Kita itu jiwanya beda, Pak. Ini ada apa? Tadi sudah dibawa sama Pak Cepi tadi. Apakah kemungkinan manusianya habis mabuk, atau dia narkoba, atau apa? Mohon, Pak. Itu dalam, di situ, mungkin dicantumkan. Sehingga, kita-kita ini tidak ada rasa.